Next picture please Nah ini nih yang paling inget disanyakan ya The most anticipated fighting scene Dengar-dengar ya mas Kecep pas adegan ini nih Enak pokok beneran ya sama Iko ya Bener gak? Ceritain dong mas Dishooting gak tuh? Maksudnya tuh kayak berhenti apa kayak lanjut aja deh Sebenernya mungkin sepertinya Iko balas dendam itu Jadi waktu ada adegan di bawah Iko pernah kena Bukan di bawah ya waktu masih berdiri Pernah kena tendang di tengahnya itu Terus pas Oh masih ingat ya di tengah itu Nah pas adegan hampir terakhir-terakhir Ada satu adegan kita sudah banyak Darah-darah bohongan di bawah itu Karena di itu ditulisan saya pernah ada yang dengar Darah manusia itu bukan darah manusia itu darah bohongan Jadi kan kalau dalam koreografi Kita buat itu di matras gitu Jadi enak kan Jadi waktu mutar itu gampang saja putar-putar Waktu nangis sambil putar gampang Pas yang licin itu ternyata sulit Bukannya berputar malah jadi maju gitu Jadi pukulan Iko kesini saya malah maju Jadi seperti tabrakan itu Iko enak tabrakannya dengan kepalan Saya dengan hidung Jadi waktu itu sebenarnya langsung biru Tapi kebetulan makeupnya sudah merah-merah disini Gak kelihatan Jadi kita continue saja terus Tanpa berhenti Berhenti mungkin sebentar ya Jadi memang kalau disini kan kita Full speed full power kan Karena disini kalau misalkan di kamera Memang Gary bilang gak ada touch up Untuk buat ditambahin speed segala macam gitu kan Cuma karena udah Kita memang sudah hafal sebelum kita take Kita pasti coba sebelumnya untuk gerakannya gitu Walaupun apa Long shot Jadi ada fighting core-nya Gia panjang gitu kan Speed-nya kita juga full speed Jadi kalau buat pas dari Kita lihat lokasinya Gak sesuai sama perkiraan kita Soalnya kan pas kita latihan kan Matras enak Ternyata Ya semua harus kontrol gitu loh Kalau buat masalah kena sih Emang gak masalah Cuma paling minta maaf aja pas terakhirnya Eh kalian semua sudah pernah nonton ini belum sih? Udah Tapi pengen lihat adegannya secara langsung gak? Mas ini saya disuruh loh Mas cuan bergaya berdua Mungkin boleh gak mas ya Cep sama mas ikonya mau lihat Sikit aja Sikit aja Only a bit Gareth please I'm very comfortable on my seat Me too Ya ikul Can you move over there this time? Oke langsung Silahkan silahkan mas Oke Ya Saya geser sedikit kan Ya you wanna get safe Ya I know No insurance Yes you're no insurance Sabar ya kas pusar Memang gerakan yang bagus Stay tuned ya Yeah stay tuned Stay tuned okay Ready? Okay Do you want to Let me just stand next to you Gareth Okay Yeah I'll be good at protecting Okay Give it up Can you move still a bit? Yeah Okay then If Gareth moves I move also ya Now we're safe Okay Belum mulai Belum mulai agar-nege watin ini Baru mulai It's weird I'm going to get a bus Get off In a situation Am I Old capitseen In a building It's the same Oh I want to sleep You can pretend I want to sleep Oh I want to sleep And I want to sleep You can pretend You can pretend On the veggie Oh I want to sleep Oh I want to sleep You can pet Can't sleep If I want to sleep Or I want to sleep That's what Oh I want to sleep Mungkin minumnya ya, minumnya. Gimana kaskusar? Dek-dekan banget. Sudah berdiri di situ, takut banget. Ada apa-apa? Terima kasih. Oke, we're going to give you a drink. Silahkan. Thank you, I'm so tired after that. Kan cacap mungkin ya, Gareth. This one's for you. You want a drink? Oke. You know, it's very tiring. Only just watching. Okay, tadi kita udah dapet pertanyaan dari kaskusar, udah liat scene juga yang seru. Kayaknya di sini gue liat wajah-wajahnya masih penasaran, pengen nanya lebih lanjut, ya nggak? Iya dong. Iya dong. Udah ada yang siap memberikan pertanyaan penonton di sini? Oke, ini ada masnya dari Forum Movies. Gareth, sorry, may I borrow? Oke. Silahkan, oh saya kutama. Taruh dulu. Iya. Halo, dengan mas siapa? Rayyan. Mas Rayyan. Mau liat dulu mas ke kamera mas, biar masuk. Halo kaskusar. Halo kaskusar. Bang, stop kan? Iya, mantap kan. Mas Rayyan dari mana ini? Dari Forum Movies. Forum Movies, oke. Mau nanya ke siapa? Silahkan. Dipegang. Mau nanya untuk semua para pemain-pemainnya. Gini, adegan-adegan ini kan otomatis yang ngelakuin udah pesilat-pesilat yang profesional ya. Tadi pertanyaan saya sih udah ada yang nanya tuh di kaskus live posting tadi, cuman bingung mau nanya apa lagi. Jadi pernah gak sih cedera yang benar-benar fatal, kayak misalnya sampai ketendang. Tadi kan saya ngeliat adegan barusan kayak ketendang beneran tuh. Pernah gak sampai ketendang beneran? Dan sampai menudah waktu syuting gara-gara misalnya Mas Iko, Kang Cecep, atau Mas Ferry ini cedera gitu. Nah terus pertanyaan kedua, saya pernah baca artikel katanya film ini fighter-fighternya dari para pesilat-pesilat ya. Itu cabang silat aja atau seluruh cabang bela diri gitu. Ya itu aja, makasih. Nah sama-sama, salam kaskus. Bang, stop kan? Oke, mantap kan? Ini saya tahan dulu ya jawabnya, kasih pertanyaan dulu selanjutnya. Oke, nung sebentar. Tarik nafas dulu, boleh. Ada lagi nih dari siapa? Oke, mbaknya yang kece ini, boleh. Lihat dulu, ada kamera. Oke, siapa namanya? Sista Mauli. Sista Mauli. Silahkan satu. Gak usah, gak usah. Oke, selamat pertanyaan. Untuk Mas Ferry, best buat bel. Sorry cik, sorry cik. Ditatap matanya, dalam-dalam. Oke, mau nanya aja sih. Kalau untuk memerankan baseball batman itu, ada inspirasi lain gak? Selain dari silatnya. Atau ada tokoh siapa emang baseball girl atau baseball boy gitu. Oke, thank you. Udah, itu aja. Oke, gak mau nanya Mas, available apa enggak? Boleh ya, saya tanyain. Mas available apa enggak? Oke, so langsung. Jadi siapa ini untuk pertanyaannya dijawab? Langsung oleh, mau sama siapa nih Mas? Siapa aja? Eh, Mas Ikonya mau tak nafas, Mas Ferrynya gimana? Boleh. Yang mana? Silahkan. Pertanyaan pertama soal cedera. Pernah gak sampai harus menghentikan syuting? Memang disitu kita sebelum kita syuting, produksi, kita kumpulin semua fighter-fighter. Enggak, memang. Semua tidak hanya silat, tapi ada dari Aikido, dari Judo. Itu satu, kalau dilihat, ya Taekwondo. You know Peter Taslim ya? Dia di Prison Riot yang megang pisau, itu pas menurut saya pertama, itu abangnya dari Joe Taslim. Nah, dia penjudo Sea Game. Dan situ ada Max Metino, yang saya cekek itu, yang saya patahin kakinya. Yang, ya, botak itu dia dari MMA. Dan ada Julie Suliwanto yang di mobil, yang kejedot botak juga di mobil, itu orang MMA juga. Dan Alhamdulillah, walaupun sedikit beberapa, ya gak hanya seberapa untuk scene buat dia, tapi dia sangat excited buat di sini gitu, Alhamdulillah. Kalau semua fighting, memang kita butuh namanya latihan, ada aksi-reaksi sebelum kita syuting. Kita memang kendala buat setiap syuting ya, no, reaksi-reaksi, walaupun kena pukul. Mungkin belum terbiasa buat mereka. Mereka kan benar-benar fighter, seorang fighter, jadi dipukul tidak ada kelihatan, oh sakit, dia tetap tahan gitu kan. Kalau di sini karena kita kebutuhan gambar, setiap ada pukulan di mana, itu reaksi di kaki, reaksi perut, reaksi di muka, reaksi gitu. Jadi ada, ya, kayak gitu. Jadi, walaupun gak kena, ada gak kena, ada kita teknik-teknik di mana pas posisi kamera, ngebantu kalau misalkan ada beberapa gap dari tangan, itu dia sangat gak mau. Harus perfect. Ini, sudah ada agak sedikit stress juga, cuma kalau, sorry bos, kalau buat badan, kita full body contact, mau tenang sekelas-kelasnya mungkin. Kadang kita pakai, pakai body protector, katanya pakai body protector, tapi kalau misalkan orang yang gak biasa sama pakai body protector, kita gak leluasa sama badan. kadang kita pukul segala macam gitu kan, kita tetap enak, jadi lebih elastis. Kalau muka paling, ya, ada beberapa. Ada di mobil, saya boleh cerita sedikit, ada, pasti drivernya saya pukul, itu akhirnya mau gak mau harus saya pukul. Soalnya angle camera ada di sini, kalau saya pukul begini, pasti ada gap. Jadi kelihatan bohong, mau gak mau saya harus touch. Jadi touch saya harus bener-bener, pukul yang seril mungkin gitu loh. Tapi paling setelah itu, gue bilang, minta maaf ya gitu. Jadi itu syutingnya, apa rasanya sampai berhenti ya mas? Kenapa? Syutingnya gak pernah sampai dihentikan, karena sakit. Enggak, jadi kalau misalkan Garrett bilang, kalau misalkan ada segala macam, gak sengaja kena pukul, pam, kena pukul, jadi gak sengaja, jadi, oh eh, jangan maaf, jadi gak boleh, kayak gitu. Kalau ada, itu adegan yang diambil, gak bisa diambil, seolah kan ada, eh, minta maaf gitu kan, karena pam, setelah baru bilang, dia langkat, baru bisa diambil gitu. Baru minta maaf. Ya, oke. Ya, oke. Ya, ya. 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 Omaha, ya. Right, ya. Ya, ya. 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 so it makes it too much power it's very dangerous and you can knock someone out whereas if you do like this with the hand you can just slap with the shoe so it's one of those little tricks that we can use and they've done that since Jackie Chan in the 80s and stuff like that all those close-ups are done with the hand in the shoe so it's a lot safer for them let me explain it to the Kaskusar first jadi ini ada trik yang seru juga nih Kaskusar jadi kayak kalau misalnya gerakan tangan mungkin masih bisa diatur tapi kalau kaki tendangan itu susah jadi triknya nih kayak kayak waktu salah satu mas cecep yang apa nendang kaca itu ternyata itu adalah tangan di dalam sana terus dikasihin lapak ini sepatu ditutupin jadi itu mukulnya lebih lebih control nah kayak gitu jadi hampir semua yang scene tendangan itu kayak gitu gak semuanya ya kan ribet amat yang di bawah itu yang memang yang keras itu ya yang kayak pakai seperti itu trik seperti itu tergantung angle kamera juga kalau misalnya kebutuhan gerak ini harus bener-bener real sama kaki juga jadi kalau misalnya ada perangin yang saya perlu fighting terus setang di set lalu tendang eh sorry harus tendang dari untuk tendang ke kepala itu mau gak mau harus kaki soalnya itu wide shotnya gitu loh tergantung kalau misalnya shotnya agak extreme agak close up bantu sama tangan tangan oke seperti itu kas kuser udah menjawab mas ya sudah terima kasih lagi tadi pelanyaan kedua untuk tadi pertanyaannya apa iya bisa-bisa aja mas Perry ini saya bantu deh saya bantu deh mau nanya inspirasinya nih untuk di baseball batman ya bukan dapet dari mana dari filmikah atau film ya kalau inspirasi mungkin pak kira juga yang menjauh cuman kalau buat karakter Perry sendiri dapetin karakter kayak gitu sering nanya maksudnya baseball bat itu kayak gimana karakternya dia itu kan kakak beradik sama Hammer Girl oke nah itu buat ngedalemin dia itu dari kecil udah disiksa sama orang tuanya oke jadi kan apa sampai ngebunuh orang tua baseball bat sama Hammer Girl gitu nah kayak gitu kan berarti udah gak ada apa ya buat ngebunuh orang udah iya udah gak ada hati banget oh ya mati rasa lah ya gitu kalau buat inspirasi mungkin agar bisa nambahin oke ya so for baseball bat and Hammer Girl we want them to feel like they were still kids they were still children so but children that kill people that's a weird thing to say okay that's scary but yeah it was the idea like you were saying earlier from their childhood they were kind of abused by their father and one day like the idea is that the father would spin a coin and every time he'd spin a coin if it landed on heads or tails he would decide whether it was heads he'd beat up baseball batman if it was tails he'd beat up Hammer Girl and one night when it spun and landed on tails before he had a chance to go and beat up Hammer Girl baseball batman reached over and turned the coin to make it so that he would beat himself up and then the father kind of went more aggressive than he's ever been before and in that moment that's actually when we had the idea that it would be that he would damage her eye so when her glasses come off and we see the scarring that's from that night the idea is that when he goes that far that they snap and they can't take her anymore and they take it out on him and then they end up killing him but the idea is that they're from a small camping area and then when the news starts to spread around the village before the police arrive Bujo and his men have already turned up to pick him up so the idea is Bujo's like in his early twenties at that point and they're like about 10 or 11 and so they get taken into his world and they become killers for him but because they're 10 or 11 going into that world they're still children so we started putting little things in there to make them like small hints in the film to make it seem like they are still kids so like the cine bologna that bit and then Hammer Girl when she gets dragged away from the bar and she reaches back for her hammers it's like they're still kids so they have this twisted like sort of mentality but still children ok so actually well this is what you've told us like was it actually it's in the movie or because it's edited so you we didn't shoot any of the back story it was more something that I would tell Veri and I would tell Julie when we were filming so and sometimes it might be something that wasn't even in the script so there's like the bit when Julie reached back for her hammers that was literally like we're on set and we're shooting the scene and I'm about to go off to meet Iko and literally just as I'm sat there watching on the monitor we do one or two takes and then afterwards I'm thinking oh Julie try this can you do this when you reach back for the hammers it'll give it a little hint at some backstory more backstory and you know some of that stuff was improvised on set then and thankfully they're connected with an audience so yeah so can I tell it to Cass Cooster or let them just find it by themselves they can babble fish it maybe okay um sedikit ya sedikit jadi ini menceritakan bagaimana sih Mas Veri ini juga dapat mendalami karakter Baseball Batman ini ternyata ada background story bahwa mereka itu Baseball Batman sama Hammer Girl adalah adik kakak yang dari kecil itu disiksa sama orang tuanya sampai akhirnya mereka jadi twisted agak mentally ill dan mereka gak takut untuk membunuh karena akhirnya mereka membunuh ayahnya they killed their father right dan mereka saat itu masih kecil terus diambil sama bejo that's why they work for him right begitu kurang lebih ceritanya kalau mau cari lagi well you can dig in more di Official Traskaskos ya masih banyak lagi yang akan kita ngobrolin sama binang tamu disini dan juga abis ini ada live challenge yang pastinya lo tunggu karena kita akan menantang salah satu dari bintang tamu disini untuk mendapatkan tantangan dari kita so stay tune terus disini gan balik lagi di live ngaskus abis tadi kita seseruan ngobrol bareng sama Bintang The Raid Ada sesuatu nih yang pengen gue kasih Another surprise for you Siapa coba yang Selain bintang tamu disini Ada lagi bintang tamu satu lagi yang akan mengagetkan Kalian semua gue yakin dan juga mengagetkan gue Oke langsung kita lihat Siapakah orangnya Yuk mari mas atau mbak silahkan Masuk kemari Give it up to Mimi The One and Only The One and Only Andrew Darwin Ini kok gak ada scriptnya mendadak masuk Tapi suruh nonton doang Coba-coba, Mimi mungkin ada yang mau disampaikan Udah nonton The Raid belum? Udah, udah nonton Berapa kali nontonnya? Nonton satu kali dan itu gue pingsan loh Kenapa? Kenapa? Kenapa Min? Lumayan seru terus Lumayan gori dan kayaknya mantep banget Mantap banget kan Adegan yang paling lo inget apa Min? Adegan yang berantem di lumpur Sama salju Gue nonton di Jakarta Gitu Ada yang mungkin mau tanyain satu aja mungkin Gue sih pengen nanya Takut ya kalau nanti salah nanya Nanti digubukin Gimana? Gue takut nyakuin kaskus Boleh Gak ada si kemari sih Udah follow Threatnya di kaskus Seru-seru banget Ada banyak pertanyaan Dan dia bilang Wah, besok-besok yang next time Mereka pada suka Apa? Bela diri Indonesia Lawan bela diri luar negeri Mungkin pada-pada pengen Pada pengen liatnya gitu Sama Pertanyaan paling banyak ya Pertanyaan soal salju ya Itu yang orang selalu nanya Terus kenapa ada salju di Jakarta Belahangnya Terus belahangnya ada apa? Ada lamienam Segala macam Lomi Lomi Paling itu aja sih Oke, terima kasih ya Gareth, kamu mau jawab Satu pertanyaan Mimin Snow ya Well, bukan the snow What is the previous one? Evergast The snow? Yeah, I'll do the snow one Sebenarnya ada 1-2 orang yang telah tanya For the snow, so we had like I have one Reason behind the snow Which fits in with the film Which is true to the film So basically When we first meet Budjo Alex Abbott's character Every time we see him The temperature of the film drops So the first time we see him They're wearing winter coats And one of the characters Which I already kind of known now But I don't want to give a spoiler away One of the characters When he gets dumped down He's shivering Like it's very cold there And then later on When Alex's character Phones up Ucho And he's in the karaoke room When he steps outside And takes the phone call When he breathes out We see his breath in the air So it's like the whole temperature Of the film drops Whenever Budjo is involved So the snow Basically It's at a scene where A very important character To the plot To the film And the idea of it being The start of everything Becoming chaotic When he is sort of like Betrayed and ambushed And executed The idea was Is that the temperature Of the film Would drop so much That it would actually snow Truthfully That's one of the reasons That's like partly The reason why The other reason is Because when you use Like snow in a film Especially with the blood Mix in there It just looks beautiful And to be honest I never really wanted The whole raid universe To be specifically This is Jakarta This is Indonesia Yes they speak Indonesian Yes the silat is from Indonesia So is the reog So is the Like the singlet And the sarong And the mi In the first one And the second one But for me It's like a It's a different universe So we can do anything we want So the same way We can do the snow We can do a subway train The same way We can do a subway train Iko can fight for 40 minutes Without dying So yeah It's like It's stretching the reality A little bit And to be honest It's like I don't want to be Restricted as a filmmaker So when it comes to ideas And images And temperature And feel and texture Of how we make a film If something is holding me back Just because it doesn't snow here For me it's not A good enough reason So I wanted to just Do whatever we wanted to do with it And hopefully make something That looks beautiful That feels different From other films Maybe that get made here Okay thank you Mimin terjawab Mada di pertanyaannya Okay Should I translate it to Kaskusar Mimin aja kali Yang jelasin Dimana Okay Jadi Memang dari segi visual Dari Garrett sendiri Sebagai sutradara Udah ada penggambaran Kalau menggunakan salju itu Adegan akan terlihat What is it? More dramatic More beautiful In the fighting scene Yeah Yeah I wanted it to be More operatic Because it was a big Big moment So that added To the elements Of it Jadi biar memang terlihat Lebih indah Dan terlihat megah Terus selain itu Ada juga Well this is Tanpa sengaja Like accidentally When Bejo Appears So the Temperature Yeah the idea Was for it to be Part of his character Because he's Like this Cold-blooded guy That's about to bring Chaos to this thing So I wanted to feel Like they're the whole Temperature the film dropped So the color would change The feel of the film Would change as well Oke so ini Menyelamakan dengan Karakter Bejo Yang pembunuh Berdarah dingin Jadi saat dia muncul Suasanya dingin Dan mencekam Jadi sesuai juga Dengan adanya salju itu Semoga ini menjawab ya Kasu-kasar ya Kalau misalnya Kurang lengkap Lihat di official thread lagi Oke udah di update Di sana Langsung aja nih Ini segmen Kita akan masuk Yang ditunggu-tunggu banget Karena kita akan menantang Salah satu Bintang tamu kita disini Siapa dia Kita tunggu nih Di live challenge So basically Kita akan memilih Satu dari kalian Yang beruntung Untuk mendapatkan Tantangan dari Kasus Oke Siapakah dia Boleh mbak Terima kasih Do you want to pick the name Yeah Let's do it Okay Who will be the lucky one Nah don't look ya Wow you really stuck this together Yeah Just to prove it Yeah Just to prove it Eko Wise Eko Wise Ini bisa-bisa kasih Udah lah Semuanya pasti ada Oke Apakah challenge untuk Eko Hari ini Gampang banget Eko It's a rapid question Jadi kita akan Ngasih 10 pertanyaan Cepat ke Eko Eko gak boleh Mikirnya lama-lama Harus jawabnya cepat juga So are you ready Siap-siap ya Semuanya disini juga Bikinan tegang Oke Ada berapa pertanyaan 10 pertanyaan Wih banyak Jawab cepat Gak jalan pake halang-halang What Selesai-ngaselesai digumpulin Ya boleh Boleh Lucu juga ya Ternyata mas Eko ya komedi Mau disini mungkin ya Oke ready Jadi polisi atau penjahat Polisi Acting nangis atau marah Marah Lawan niayan atau lawan cecep Cecep Adegan di penjara atau di mobil Mobil Film drama atau film hantu Drama Drama Pake otak atau otot Otot Ayo mas Maka-maka-maka Otak Penyanyi atau artis sinetron Ayo Ayo mas Penyanyi Sepak bola atau pencak silat Pencak silat Karir atau keluarga Keluarga Garret Evans atau Audi Ayo 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 Audi ga Ayo Gaudi 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 Tangan dulu Tuh oke Em Pengen tau deh Kenapa sih lebih pilih lawan cecep Dibanding lawan ya Ayan Apakah Karena Mungkin mas cecep Gampang nih Gue udah bisa Aduh Sebelumnya gue pengen cek nih Eh gak mau Hahaha Gaudi 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 Enggud harus Udah Gaudi Gaudi Waktu di Merantah Udah sama Kang Ayan Dred Udah sama Kang Ayan Kan sekarang baru lagi Kang cecep Jadi mungkin Di Supaya Disamain lagi Dengan feel yang berbeda gitu Oke Jadi tetep yang akan saya cakap tadi apalagi pertanyaannya Oke lebih milih film drama Bisa banget nih Memainkan peran sebagai Misalnya orang baik-baik Yang gak berantem gak apa Yang drama kayak gitu Emang orang baik-baik Enggak sebetulnya sih Itu salah satu apa ya Yang gak menutup kemungkinan untuk Mendalami karakter Sebuah karakter di drama Jadi lebih ke dramanya Lebih ke emosinya Kan di Dread 2 banyak adegan dramanya gitu kan Jadi ya gak menutup kemungkinan untuk lebih banyak Belajar lagi di adegan drama Satu lagi pertanyaan terakhir Kenapa gak mau jadi penjahat sih Kenapa maunya jadi polisi Emang gak menantang peran jadi penjahat Ini di dalam peran ya Iya dalam peran Sebetulnya kalau dibuat tantangan untuk jadi penjahat Mau banget Pastikan bertolak belakang sama karakter Dari tiga film itu kan Jadi ya Gak menutup kemungkinan Kalau ada peran kayak gitu kan Jadi gimana caranya untuk bisa Gak kayak Gitu kan Gak kayak sinetron ya Katanya gitu Harus mata Enggak maksudnya Kayak gimana caranya Apa Yang nangis Tidak kejar-kejar nangis Yang selalu Wah gimana kan Yang marah tapi gak marah Teriak-teriak gitu kan Itu yang gimana cara membedakan Bagaimana untuk beradegan Nangis Keluar air mata Tapi tetep dramatis gitu Yang marah tapi yang gak teriak-teriak Kayak gitu Jadi lebih pakai emosnya lebih dalam gitu ya mas Kayak gitu mas Oke itu tadi Kaskusur live challenge dari kita Nanti bakal ada lagi tantangan-tantangan selanjutnya Tapi kita lanjut lagi Dengan live ngaskus Yaitu pertanyaan-tanyaan dari kalian Silahkan mas Aris Pertanyaannya Selamat menikmati